Halo, salam kenal sobat dan sobat wati kuiku Kalau di akun kuiku, saya lebih senang manggilnya kuikes Salam kenal dari saya, Onet Aditya Arislan Atau dipanggil Onet saja Saya penulis novel berjudul Arudia Yang kebetulan masuk ke jajaran novel favorit Di event kemarin ya Di lomba kuiku kemarin Saya sudah menulis 6 novel Yang diterbitkan berbagai penerbit Yang pertama itu judulnya Selamat tinggal ca Setelah itu Sang penanti Kemudian dilanjutkan dengan Sang penanti Re-Package Kemudian Kalau pasti berlalu Setelah itu Sunyi Kemudian yang terakhir Genia Tapi yang terakhir diterbitkan bukan dalam buku cetak novel di cetak ya Tapi dalam bentuk e-book Selain menulis novel, saya juga menulis senario untuk film-film pendek Juga menulis senario untuk webseries di channel youtube-nya Seven Colors Indonesia Kemudian ada satu senario untuk film lahir lebar Kemarin itu tahun 2019 Tepatnya bulan November Itu judulnya Sang Prawira Yang diperankan oleh Dimas Adit dan Anggika Bolsterly Kembali ke novel Arudia Proses menulisnya sudah lama Sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu Bercerita tentang dunia takasat mata Jadi seorang penulis yang terperangkap Masuk ke dunia takasat mata ya Terinfirasi sih dari film-film horror atau thriller Hollywood Seperti film The Mom, The Conjuring, Annabelle Atau film zombie juga yang warm bodice Tapi mereka film horror atau thriller Nggak pernah yang dunia gen Kalau saya coba mengangkat dari angle yang Tidak biasa dari dunia jin Dunia takasat mata Apa namanya Halangannya atau kendalnya itu Bagaimana sih sebenarnya dunia takasat mata itu Setelah itu saya membaca buku Berjudul Berdialog dengan jin muslim Ternyata kehidupan mereka itu Hampir sama dengan kita ya dalam buku itu Bahwa jin itu juga punya peradaban Mereka berjual-beli Mereka berpendidikan gitu Mereka jatuh cinta dan menikah Lalu punya anak Beranak-beranak pinak gitu Itu dunia itu Jadi dalam marudiannya Begitu saya gambarkan Bahwa ini sebenarnya jalan-jalannya Bukan horror ya Tapi Thriller fantasi Jadi kalau horror-horror itu mendatangkan Rasa takut Kalau thriller-thriller itu Membuat penontonnya Terpacu adrenalinnya Jadi Ketakutan yang Seperti dikejar-kejar gitu Itu sih Apanya idenya Jadi Baru pertama sekali Saya menulis dengan genre Thriller fantasi itu Jadi saya coba kirim ke Kuiku Alhamdulillah Masuk ke jajaran favorit ya Selebihnya Kendalanya gak ada sih Hanya kendalanya Mendeskripsikan dunia Tak kasar mata itu Seperti apa Tapi setelah saya baca buku Berdialog dengan jenis muslim itu Ya Mereka Punya kota Punya Kendarahan Seperti itu Cuma mungkin Berbeda dengan kita Tapi Kalau saya Saya gambarkan Seperti biasa Kadang kita sehari-hari Di sini Kesulitannya mungkin Di situ ya Mendeskripsikan Situasi di dunia Tak kasar mata itu Jadi Kalau untuk Sobat Dan sobat batik Kuiku Yang Mau membacanya Lebih lengkap Silahkan di Website Kuiku.com Atau Undur aplikasinya Di playstore Jadi Kalau udah diundur Di situ Kalian bisa menemukan Banyak Cerita-cerita menarik Dan penulis-penulis Yang bagus-bagus Di Kuiku.com Oh iya Kalau mau Ngobrol Lebih Lebih Banyak lagi Dengan saya Bareng saya Dan teman-teman Bisa Mengikuti Zoom bareng Di hari Jumat Tanggal 7 November Suri Jadi Kita bisa Ngobrol Bareng Di situ Oke Demikian Saja Podcast Yang singkat Dari saya Salam Kenal Terima kasih Atas Atensinya Sampai Jumpa Lagi Yuk Bye Bye Sampai 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 Sampai